Intro Diskusi Anda dengan Ibu Megawati sebagai pemegang saham lah Dalam PT NGP ini Pak Seberapa jauh Pak Berdiskusi dengan Ibu Megawati terkait dengan Pak Ganjar Pranowo Yang diusung pertama kali memang oleh PDI Perjuangan Dan kebetulan kader PDI juga Ya apa namanya tadi kader diskusi Ibu tuh Saya merasa kadang-kadang orang menangkap beliau salah Beliau itu adalah seorang yang punya prinsip Bukan transseksional Beliau itu melihat sesuatu itu penting bahwa setiap itu punya prinsip Nah jadi kadang-kadang mungkin dianggapnya itu menjadi apa ya Dibilang kok gak fleksibel kan gitu ya Kaku gitu ya Pak Kaku kadang-kadang gitu ya Tapi kalau prinsip-prinsip mungkin kita gak boleh memang fleksibel Kalau prinsip Karena itu prinsip dalam kehidupan Seperti bagaimana kita mempunyai policy misalnya Kalau kita policy terhadap apa sesuatu Kita gak bisa merubah-rubah terus Ya kan policy kita Harus kita sepakati dulu bersama Nah Ibu selalu menasihati saya adalah bagaimana memikirkan tadi Yang panjang yang dalam selalu mengingatkan Jangan lupa dengan meninggalkan seseorang Jadi saya harus mengatakan kalau dalam proses ekonomi harus pastikan semua ikut serta Jangan ada yang tinggalin Beliau selalu mengatakan juga kepada saya bagaimana memikirkan kedepannya ini adalah Coba bagaimana kita bisa cepat Gerak cepat kita ini kan Supaya apa yang dipikirkan Dan harus dilakukan perencanaan yang tepat Harus bagaimana harus kita pikirkan gitu kan Nah jadi Itu yang selalu diskusi yang kita lakukan Beliau selalu memberi contoh Beliau pernah menjadi seorang wakil presiden Beliau pernah menjadi seorang presiden Beliau pernah menjadi anggota DPR Beliau pernah muter-muter ke dunia Beliau pernah menghadapi yang namanya krisis Waktu itu Indonesia masih ada Habis 98 Krisis Asia Secara politik dan juga secara ekonomi Tantangannya besar Beliau selalu bercerita bagaimana beliau pada waktu itu Kabinetnya beliau Bagaimana memilih proses kabinetnya Bahwa harus menaruh orang yang The right person at the right position Gitu loh ya Itu semua Jadi saya banyak belajar Itu kan wisdom ya Yang harus kita pelajari gitu Nah itu yang saya dapatkan dari beliau Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya